Hai teman-teman semua selamat datang di channel pokok idolan kali ini saya akan berbagi tips untuk diet ini hari kedua saya dalam program diet hari ini saya sarapannya seperti yang ada di video guys jadi saya minumnya itu nih batang serai digeprek kemudian jahe digeprek kemudian irisan jeruk nipis kemudian ini ditambahkan madu ini airnya air rebusan dari seperti ini ini saya minum antara jam 6-7 pagi kalau enggak antara pokoknya sebelum jam 8 pagi saya minumnya ini saya makannya tempe di hari kedua ini saya makan tempe dicampur madu jadi ini madu campur tempe 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 mentah ya jangan tempe matang karena tempe itu lebih sehat kalau dimakan mentah ya sebetulnya enggak mentah sih soalnya ini sebelum dibuat tempe ini kan dia saya direbus dulu kacang kedelainya jadi kedelai direbus kemudian dicampur ragi didiemin kan jadi tempe nah ini sebetulnya udah sehat ini maksudnya udah udah matang jadi makannya ini tambahkan dulu enak enak banget tempe madu enak banget jangan lupa ya ini untuk tempe madu makannya antara jam 8 ke atas kalau di hari pertama kan kemarin saya makannya tomat di jam 8 ke atasnya ini untuk hari kedua saya makan makannya tempe madu Oh ya sambil di Sambia teman-teman enak nih Hai mantap aroma jahenya merasa jeruk nipis sama serenya um mantep banget tempenya mantep banget tempe menul kenapa saya makannya tempe karena tempe memiliki beberapa manfaat diantaranya yang pertama tempe sumber probiotik kemudian tempe menurunkan kolesterol tempe juga meningkatkan kesehatan tulang kemudian mengurangi gejala menopaus untuk wanita kemudian menambah masa otot dan juga tempe tempe bisa untuk mengontrol gula darah terus yang ketujuh bisa juga mencegah timbulnya sel kanker karena manfaat yang banyak dari tempe itu maka saya memilih untuk sarapan sehatnya pakai tempe plus madu kemudian untuk manfaat dari air yang saya minum yaitu air batang serai ditambah perasan jeruk nipis ditambah jahe ditambah madu itu manfaat yang pertama yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh jadi sistem kekebalan tubuhnya jadi lebih kuat meningkat gitu kemudian yang kedua meningkatkan pencernaan kemudian yang ketiga baik untuk kulit yang keempat membantu menurunkan berat badan nah ini cocok nih kan untuk yang diet kan kemudian yang kelima membersihkan darah jadi manfaatnya sangat luar biasa ya guys selain dari minuman dan makanan sehat barusan ada juga tips diet yang akan saya berikan yaitu yang pertama jangan biarkan tubuh kelaparan kemudian yang kedua mengunyah dengan benar kemudian yang ketiga perhatikan asupan nutrisi yang keempat pastikan tubuh selalu terhidrasi oleh air putih yang kelima kurangi konsumsi garam yang keenam jadikan apel sebagai camilan wajib kemudian yang ketujuh bakar kalori dengan rajin berolah raga kemudian yang kedelapan tidurlah yang cukup itu beberapa tips untuk diet oke sampai disini ya guys terimakasih telah menonton video ini jangan lupa klik subrek nyalakan lonceng serta like dan komennya jika anda anda punya tips-tips terkait diet mohon masukkannya di kolom komentar terimakasih